Hai ini loh gua tuh gini nih Hai coba kalau kita pakai garis trend di sini nah Hai nah disini low 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 disini keberikan nah disini gua tadinya mau Hai sel bro ya mau selan ternyata benar gua nggak jadi dia rites ke atas belum nyampe titik rites ini sih nah disini turun lagi gue yakin halo 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 kalian semuanya ya balik lagi kita bakalan melanjutkan guys trading pore kita challenge kita ya dari 5 juta modal kita targetnya ke 20 juta dan sekarang udah nyampe di 14 juta Yes di 27 hari trading 27 kali training trading kita nyampe di 14 juta artinya sekarang itu hari yang ke-28 atau trading yang ke-28 guys ya Wow yes ya gua pakai borough likeness dan akun yang gua pakai itu jero spidges gini ada yang Hai eh apa Hai beranggapan atau bilang bahwa dari 5 juta kita hampir satu bulan trading itu nyampe di 14 juta itu lama banget gitu loh ya eh apa 28 hari trading masa dapatnya 14 juta gitu loh padahal yang menurut gua mah bagus itu ya konsisten kita sambil belajar sambil latihan dengan money management yang lumayan teratur lah ya dengan konsisten trading yang disiplin terus-menerus gitu loh setiap hari tapi nyampe di 14 juta ya kalau menurut gua ya ini udah udah pencapaian besar banget gitu loh hampir satu bulan ya ada yang bilang kan ah harusnya itu udah nyampe di puluhan juta gitu tapi ya menurut gua ya sudah lumayan bro dengan dengan apa dengan cara trading yang gua lakukan yang sebenarnya simpel banget ya ini udah cukup bagus gitu loh karena G ada yang ikutin bro ya challenge ini jadi dia dari awal dari hari yang pertama itu dia ikutin sama pakai Agnes tapi dia pakai mobile artinya pakai HP kan bisa juga pakai HP ya dia pakai akun yang zero eh bukan yang zero yang standar dia pakai akun yang standar di 28 hari 27 ya kemarin ya dia bilang dia bisa nyampe di 2 juta 200 ribu 2 juta 200 ribu dari modal 500 dan menurut dia waduh ini kecil banget sih ya padahal kalau kita sama kan kita bandingkan itu besar bro ya besar jadi gini gue dapet 14 juta dari 28 hari itu ya modal 25 juta Oke dapatnya 14 juta modal dia 500 ribu dapetnya 2 juta 200 kelihatannya kecil dapet 2 juta 200 gue dapet 14 juta besar ya karena modal gua besar dia 500 ribu dapet 2 juta 200 berarti kalau kita sama kan kalau dia modalnya 5 juta ya berarti sedikit dia udah nyampe target dong ya 22 juta bener nggak dari 500 ribu jadi 2 juta 200 gue dari 5 juta jadi 14 juta 200 lebih besar dia harusnya ya persentase profitnya tradingnya lebih jago dia harusnya tapi dia menganggap bahwa kecil banget 2 juta ya karena modalnya 500 ribu gitu loh ya dia pakai akun standar yang gua nggak tahu cara trading atau entry posisi dia seperti apa tapi dia eh tradingnya terus-menerus konsisten gitu loh ya dan itu menurut gue sih gede banget gitu udah bagus banget ya terlepas kita lihat dari nominalnya tapi kan kalau dipersamakan 25 juta dari 4 jadi 14 juta dia 500 ribu jadi 2 juta 200 ya jago dia dong gitu loh menurut gue ya dia DM itu bang kok gua gua 28 udah dapet 2 juta 200 kecil banget ya modal modal gua 500 ribu ya gede dong bro ya kalau dari 5 juta ya berarti dari udah dapet 22 juta gitu loh persamaannya tapi ya itulah kadang-kadang nominal itu jadi tertolak ukur ya bukan proses dia mencapai segitu dari modal berapa bukan itu yang di yang di apa diapresiasi tapi dari berapa besar nominal saldo kita padahal menurut gua itu udah keren banget tinggal diterusin aja gitu loh ya tetap dijaga gitu stop lossnya disiplin tradingnya terus dijaga jangan dilihat dari nominal gitu 500 jadi 222 juta 200 gua 5 juta dari jadi 14 juta 200 ya lebih keren lu kata gua gitu kan tapi ya itulah kelihatan dari nominal mungkin lebih besar gua tapi kalau di dilihat dari apa pencapaian tradingnya ya ya lebih besar dia gitu loh ya bro jadi gitu oke ini gua analisa dulu ya nanti pasti lama banget sih kita nanti coba untuk entry kalau misalkan ada momen yang bagus ya nih bro 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 ya bro ya udah kelihatan nih 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 XAU USD nih bro nih ya seperti biasa bro ya udah kelihatan ya udah kelihatan nih kita tinggal nunggu dimana titik atau momen kita untuk entry posisi scalping ya nyari 3% oke sini aja bro mantep nih oke dua kali gua langsung ya 0,2 lot dua kali eh harusnya telat ya harusnya sebelum disini nih disini nih bro disini juga bisa cuman dia emang mantu lagi ke atas rites jadi gua nunggu lagi dia turun lagi nah disini dia baru turun lagi sebentar sebentar ya ini ada yang salah nih ada yang salah nih bro ada yang salah nih bro ntar 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 14600 tag profit 13800 kita cut loss aduh sebentar bro ini loh eh gua tuh gini nih coba kalau kita pakai garis trend disini nah nah disini low 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 disini keberikan nah disini tadi gua tadinya mau sel bro ya mau selan ternyata benar gua nggak jadi dia rites ke atas belum sampai titik rites ini sih nah disini turun lagi gua yakin kenceng harusnya ya yang kedua kali tapi dia ntar ntar bro ya kita jangan dulu lihat itu dong jangan pede dulu ini kok jadinya biru alah nih salah nih ada yang salah nih bro oke turun lagi ada yang salah nih udah ke break ini tuh laris trennya udah ya ada yang salah bro bro oke ya sebentar sabar sabar wah kocak sih bro ini mah ya salah ternyata bro 13800 ya 13800 kita cut loss nya sekali dua kali udah ya udah 4 kali bro eh eh belum ya belum ya Aduh harusnya cut loss sih harusnya cut loss sih ternyata dia ngulang lagi Aduh bisa nggak sih om harusnya cut loss bro harusnya kita stop loss harusnya stop loss tadi seharusnya stop loss bro ah 137 300-13 juta 700-an tadi ya 13790-an harusnya stop loss sih ah nggak bisa bro bro ah nggak bisa bro ah nggak bisa bro ya bentar ya diulang lagi ternyata ya dia bener disini dia bener disini bisa naik turun naik lagi jadi ngulang di market yang sebelumnya iya nggak sih salah 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 bro salah bro salah bro salah bro harusnya tadi ya ah udah bro ya salah 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 aduh salah sih bro ini udah nyampe 13790-an tadi ya harusnya cut loss disini cuman ya itulah kalau misalkan kita pakai stop loss dan take profit manual ya tetap eksekusinya di kita gitu loh wow gitu ya ya loh loh biasanya kan disini nih biasanya gue entry disini kan bro biasanya gue entry disini pas dia ke break entry disini profit sih kalau misalkan kita disini entry ya disini entry set naik dulu koreksi turun lagi take profit nyampe kesini tapi tadi gua ragu disini tuh ya ternyata benar dia naik koreksi dan balik lagi disini gua baru entry berharap dia turun set gitu loh dan ternyata nggak jadi naik kita udah cut loss disini turun lagi ya 14 juta lagi bro bro aduh ya ya itulah ya namanya juga dah trading gitu loh di maklum kena cut loss juga gitu ya kena stop loss juga ya 14600 nggak jadi oke ya tidak apa-apa bro berarti yang 28 hari ini kita kena loss ya 200.000 berarti tadi harusnya di 13800 cuman gua di mint ternyata dia turun gua kata gua kat di 14 juta gua nggak yakin dia turun lagi udah persilangan disini eee di moving upgrade nya ke atas kan dia scandal udah di atas moving upgrade 7 sebaliknya jadi takutnya kena comeback daripada loss kita semakin besar ya udah kita cut loss aja kurang lebihnya gitu namanya juga manusia bro ya jadi tidak luput dari kesalahan ya udahlah kena stop loss ya udah nggak apa-apa bro ya oke wah parah ya thank you bro untuk kali ini aduh nggak bisa profit kita nggak bisa nambah saldo jadi gitu nanti besok dilanjut lagi ya gua bakal update tiap hari sampai ke 20 juta yang ngurang lagi ya jadi jadi 14 juta lagi bro ya aduh thank you banget buat kalian semuanya terima kasih selamat malam ya selamat menikmati